halo guys selamat sore masih bersama gue Agung Cabutra TV gimana kebar kalian guys semoga kalian dalam keadaan yang sehat-sehat saja baik-baik saja dan selalu dipermudah rezekinya oleh Allah SWT Amin Amin Ya Rabbal Amin nah sekarang gue lagi otw nih utiwi utiwi kalau kata poker gue otw ke rumah Amun itu pengen bersihin si Jack mah karena dia udah tiga kali turing ya guys enggak gua detailing sama sekali nanti kita lihat nih gimana hasil detailing kalau kalian yang belum tau detailing itu apa detailnya gitu dibersihin semua selah-selah motor kalian termasuk rangka-rangka mesin-mesin itu dibersihin semua guys jadi lumpur-lumpurnya itu bakalan dirontok-rontokin jadi motor ya bisa dibilang kembali seperti kayak di dealer lagi lah misalnya gitu walaupun nggak 100% ya odeler kan emang bener-bener fast banget nah kasihan nih si Jack mah udah tiga kali turing nih enggak gua bersih-bersihin guys kita lihat nanti kotorannya kayak apa nah kenapa gua ke Rauh Mangun karena memang adanya di Rauh Mangun walaupun ada banyak sih tempat lain cuma agak jauh dari tempat gua tebet makanya gua lebih pilih ke Rauh Mangun tempat bersihnya apa Bang ya nanti lu lihat aja nih tempat bersihnya seperti apa kita otw dulu sekarang jam 435 ya lumayan macet kayak sih Jack mah diinepin mungkin nanti akan gua tinggal nah kita sebentar lagi nanti akan sampai nih guys ke temannya bener-beneran sih Jack mah seneng di teling jadi bersih lagi jadi seger lagi karena kasihan juga dia udah tiga kali enggak gua detailing ya hahaha hahaha nah ini tempatnya nih guys halo om oke guys gue udah di tempatnya buat cuci motor nah itu si Jack mah udah sampai dan helm gue juga kayaknya mau di coating juga nih guys si Jack mah udah feel banget asli tuh kuset dah sampai hitam kayak begini nih nih veloknya nih guys gak kelihatan udah disini nah kuset debuan semua astaga si Jack mah dek gila banget ya Allah nah uh coba gua pakai center flash HP nih nih gua pakai center flash HP tuh biar kelihatan banget nah tuh karbon-karbonnya udah kotor bahkan sampai rantainya guys kotor banget nah ini bagian dalamnya tuh anjir kotor banget sumpah nah ini lagi gua pengen coating tuh ini ada yang cuci biasa nah ini di detailing juga nih lagi pengerjaan detailingnya juga dan itu yang udah selesai adanya nah kalau kalian kepo tadi nah ini dia nih SCT namanya moto detailing di rawa bangun guys ya adanya di rawa bangun nah untuk harga-harganya kalian bisa lihat disini nah ini tuh klasifikasinya si Jack mah masuknya ke extra-large bisa coating juga nano karmik gitu jadi SCT ini afiliasi sama skuto cuma SCT yang bagian intus buat motor skutonya buat mobil guys nah ini standar bengkelnya mereka tuh kayak begini sampai di copot boxnya dan dibersihin nanti si Jack mah juga bakalan dibongkar semuanya dibongkar nih bodi-bodinya dibuka tayapnya dibuka sampai mesin-mesinnya pun nanti akan dibersihin guys gue lebih concern ke dalamnya sih dalam-bagian dalam karena bagian dalamnya itu lebih penting bagi gue dibandingin nah luar, kalau luar mah gampang dibersihin tapi kalau ada bagian dalam itu agak sisa guys nah ini juga luar tak tuh ada bengkel sentenya ada tempat ngopinya tuh nah nanti kita lihat gimana beforenya si Jack mah sebelum dicuci serta afternya telah diproses detailing kebetulan helm gue juga pengen di-detailing kayaknya guys nah nanti kita lihat aja gimana proses detailingnya gua bikin cinematic ya jadi gua bikin mix aja ya karena kalau terlalu detail juga gua ngejar hasilnya agak makan waktu nah ini akan gua coating juga nih kayaknya nih jadi katanya sih biar catnya lebih bagus dan pastinya dibersihin dulu sebelum di coating jadi ambil detailnya ini udah berapa kali gua pakai touring kalau nggak salah mandalika, ciletuh, sama kampung jadi udah cukup motor lah ya nah nanti kita lihat nih hasilnya dia mengkilatnya kayak apa ya kita bedain ya pekerjaannya kurang lebih harusnya sih 8 jam ya nggak sampe seharian seharian lah seharian harusnya udah selesai cuma malin gua inepin aja lah ya jadi bisa lebih lama terus bisa lebih teliti buat pengajarannya jadi jangan diburu-buru lah gitu untuk yang nggak tau dimana nih SCT-nya ada di Rawamangun Rawamangunnya dimana sebenernya sih di google map udah ada rawamun SCT Rawamangun ya tinggal kalian cari aja tapi gua nggak tau jalannya ini di jalan waru jalan waru guys jalan waru Rawamangun ini dari depan bentuknya nih SCT-nya ya udah nanti kita lihat gimana hasilnya si Jack Ma mudah-mudahan bersih banget biar si Jack Ma yang sebenernya but we got sticks for real we lookin' out for the opposition we don't do this for master pill don't make me blast it still I put on work, don't fly to the mirror they want me to lose but I can't mama shed like a thousand tears mama I can't do that shit to waste I pull up in Mercedes next year you gon' see me pull up in the race I'm on the ball hard mama told me boy make sure you tie up your legs ayy when I was down by boy I got on my knees and I started to pray now I'm breakin' bread with my young Betty Wiz he was a part of the gang no now he gettin' paid every single day yeah I was hustin' I could turn a 8 to a 28 let me show you 12 they can kiss my arm yeah see them lights but you know I got the strap go right up now he gettin' paid every single day yeah I was hustin' I could turn a 8 to a 28 let me show you 12 they can kiss my arm yeah see them lights but you know I got the strap go right up телa was udah sampe di SCT lagi nih gue pengen jemput si Jaikma kita lihat perkembangan nya udah agak gimana ya sementara di Jumat, ini hari Jumat nih, hari Jumat masih agak sepi nah, itu si Jack Ma tuh guys udah glowing-glowing mengkilap guys udah kacau nih ya nih, uhtih uhtih juga nempel ini sama motor uhtih kita lihat ya, lebih detil, kita lihat nah, ini udah lebih hitam dan lebih lembab sama, sampe di celah-celahinnya pun, dia udah bersih banget guys kita lihat ke bagian mesin wah, bagian mesin tuh, gua gak ngeliat dalemnya, cuma nanti lu udah ngeliat footage-nya harusnya ada footage di dalemnya itu, udah bersih sih dari sini aja udah keliatan ini yang paling parah, karena disini kotoran biasanya ngumpul gear depan, kumpulannya ngumpul oh iya, ini kan kemarin gua chat hitam sama orang SCT diubah jadi biru lagi diubah jadi biru lagi gak apa-apa, nanti ganti aja lah, hitam ya sekalian kita ganti hitam, nah kita lihat di bagian yang terlapot guys ya, yang biasanya parah banget wah terlapotnya kayak baru dipasang lagi dan rangka-rangka ini pun mengkilap guys tuh, rangka-rangkanya mengkilap sampe detil-detil ini, ini yang paling susah nih yang paling susah buat dicuci tuh detil-detil ini nih tuh kalian lihat bersih banget, gak keliatan sih disana lebih cahaya, ada cahaya, nah ini mesinnya pun tuh clear, clear banget cuy kita lihat di bagian pelet oh, udah dalem-dalemnya masih bersih cuy kita lihat mesin di bagian sini biar keliatan nah si Jake mah udah mulai berani touring dan Conan katanya kalau habis di detil-detil ya minimal dicuci, itu motor udah udah nyaman banget dan udah enteng nih helm gue juga dipoles nih udah dipoles warnanya biar keluar dan gak mudah baret bersih banget luarnya doang paling yang gue maintenance karena dalemnya gue gak gue cuci karena gue kan pake barak lava jadi gak begitu kotor lah dalamnya harusnya ya dan ini RPM harusnya kan kemarin udah kotor ya karena gue pake ke Lampung becek-becek berasa-berasaan tuh sekarang udah liatkan bersih lagi ini bagian gear nih yang kalian harus tau tuh ini gearnya nih seharusnya kotor nah ini juga nih di bagian pinggir sini pas di remnya ini harusnya kotor juga overall gue puas sih untuk layanannya kemarin juga udah kalian liat class listnya udah kalian liat berapa harganya jadi kalian yang mau datang buat quick wash cuci sebentar dan buat detailing pun juga bisa jadi motor kalian yang abis touring-touring abis jalan-jalan jauh ya mungkin udah 6 bulan gitu dalemnya gak di bersih-bersihin kalian bisa mampir kemana? nih adanya di SCT kebetulan gue dateng yang di rawamawun tapi kalian googling aja itu SCT ada berbagai macem ada dimanapun wah makin ganteng aja nih dalem gue makin ganteng juga itu udah lengkap sudah nah kejadian lucunya tuh ya ini doang nih ini kan darinya udah gue cat hitam sampe cat jadi kabupuk sama dia karena dia takutnya itu bukan hitam tapi kotor gitu nah gitu guys kalian udah liat detailnya kayak gimana tempatnya dimana revie-nya kayak apa nanti gue cobain di motor juga gimana enaknya setelah di bersih udah guys nanti kalian buruan nih ke SCT rawamawun ada sahabat bro ada om leri sama siapa bro niko niko nah ini penggawanya SCT rawamawun SCT masih banyak kan ya banyak ya setiap daerah ada lah ya tapi kalau kalian yang deket sama rawamawun kalian bisa kesini gitu ya udah balik nih dari SCT rawamawun dan udah selesai si Jack Ma udah kincelung juga helm juga udah gue poles udah di coating nih guys udah dilapisin pelindung nah katanya sih kalau abis detailing motor enak di bawahnya ternyata bener anjay enak banget sih Jack Ma deh wah pasti dia dalam hatinya seneng banget aku sudah mandi wajib kok mandi wajib udah berapa kali ya 3 atau 4 kali touring gitu ya nggak gue detailing kasihan juga sih pasti dia kotor banget enak juga gue ajak spinning guys nah untuk harga motor-motor yang masuknya kayak MOGE ya gue nggak bilang loh Jack Ma deh 25R MOGE untuk MOGE itu kisarannya 700 atau 800 gitu itu kalau cuma di detailing pokoknya kategorinya ada lah tadi udah gue kasih brosurnya di lo jadi bisa lihat nah untuk kategori jetek itu sekitar segitu 700 atau 800 itu belum di eh udah cuma detailing aja kalau di coating itu sejutaan terus kalau coating helm sekaligus dipoles dan lain-lain itu 300 ribu guys helm lo aman dari benturan-benturan ya istilahnya baret-baret kecil itu bakalan hilang helm jadi kayak kelihatan baru lagi gitu guys mengkilap lah kalau di bawah sinal utama violet di bawah sinal matahari itu bakalan kelihatan mengkilat warnanya juga keluar banget yang bisa ngeliat kan kalian nih guys bukan gue kelihatan di vlog harusnya mengkilap sih kayak helm baru lah helm baru cuma kan belum dipoles belum di coating nah untuk kalian yang mau carinya bisa di SCT ya guys ya dulu itu kalau di bagian mobilnya disebutnya skuto tapi kalau versi yang motornya disebutnya SCT guys nah kalian bisa tuh lihat-lihat di tempat-tempat kalian adanya dimana dan kalian bisa mampir ke situ buat untuk kalian yang kira-kira motornya tuh udah dalamnya udah kotor banget ini nih sampai kayak gini-gininya nih yang tadinya gue udah kusam ini sekarang udah hitam lagi udah bener-bener kelihatan kayak baru kalian bisa fresh lagi guys jadi motornya bisa fresh lagi dan udah pasti di bawahnya lebih enak ya guys ya motor bersih tuh di bawahnya lebih enak dibanding motor-motor ya baik dari segi speedingnya speedingnya aja tuh enak di bawah speeding gak tau kenapa gue karena memang cuma apa ya namanya cuma perasaan gue doang kayak mansur pakai perasaan apa memang kayak begitu gitu karena makin dibersihin tuh makin enteng motor ya kita gak tau lah Allah cuma yang udah-udah kalau gue udah dibersihin tuh udah enak banget guys gue pernah detailing cuma sekali itu pun di bengkel kecil ya detailing kecil bukan yang besar kayak skuto ini yaudah guys lognya tau terpanjangan dan ini gue udah macet gue mau jalan balik aja ke tebet jangan lupa buat di komen di like di share dan di subscribe ya guys ya semoga kalian sehat terus dan selalu lancar rezekinya I'll see you on the next video guys dadah oke cuy jangan lupa untuk like comment share dan pastinya di subscribe biar gue makin semangat terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini semoga sehat terus dan lancar selalu ditingnya ciao 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 ciao